Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armadwijaya saat kunjungannya ke Rejang Lobong meminta anggota Polri menghindari gaya hidup mewah dan tidak melakukan tindakan yang dilarang secara hukum yang dapat menurunkan citra kepolisian dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Selain itu Kapolda juga mengingatkan anggota Polri siap dalam pengamanan pemilu tahun 2024 pasca pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Menurut Kapolda pihaknya juga telah mengusulkan penambahan polsek baru di Rejang Lobong ke Mabes Pori terutama dalam penambahan personil untuk dua polsek yang diusulkan oleh Pores Rejang Lobong dan menjadi fokus utama penambahan personil yakni di daerah rawan tindak pidana seperti polsek Binduriang yang menjadi titik aksi kejahatan jalanan. Ada dua polsek yang masih di backup oleh polsek lain-lain nah ini masih kita upayakan karena memang masalah personil dan apa ini kan kita masih banyak kekurangan ya dan itu belum bisa dipenuhi dalam waktu dekat dari abad dan pusat tapi kita akan upayakan supaya untuk Rejang Lobong ini kan termasuk daerah yang kriminalitasnya ya itu penting Hanril Waldinata, RBTV melaporkan